Oke, terima kasih semuanya buat kehadirannya mau berbagi bersama dan sejenak mendengarkan saya yang kalau kata Pastor Finky kemarin, apa? Grain of dust ya Remah-remah rengginang Saya diberikan kepercayaan membawakan tema malam ini, Living Abnormally When Ideal and Pretty Are Too Farfetched Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi tapi percayalah, saya bukan ahli apalagi untuk memberikan postulat tentang apa itu normalcy apa itu yang normal mungkin Cidilam menganggap saya contoh dari orang yang menjalani hidup yang abnormal jadi saya bisa bagikan apa adanya dan nggak terlalu merasa terbeban untuk mempersiapkan suatu makalah mini tesis tapi that doesn't hinder me to try to compose the best yang saya bisa dengan keterbatasan waktu dan resource saya oke, kita langsung mulai jadi bicara tentang kenormalan saya bukan dari belakang psikologi saya juga bukan, nggak punya pengalaman counseling yang saya punya adalah ingatan saya yang samar-samar waktu sekolah dulu dan mungkin waktu ngambil S1 kebetulan saya ngambil teknik industri ini salah satu konsep yang tetap puji Tuhan masih nyantol di otak saya yaitu tentang pembiasan dimana disini ada garis normal jadi kalau saya refresh sedikit disini juga banyak insan bodhisattva pendidikan jadi saya rasa saya nggak perlu terlalu detail jadi pembiasan itu terjadi mana kala sinar itu melewati medium yang berbeda mengalami perubahan medium dan akhirnya mengalami pembelokan yang sudutnya berbeda antara sudut datang dan sudut biasnya terhadap garis normal menarik disini bahwa contoh gambar yang diberikan di sebelah kanan ini pensil dan air dan gelas ini memberikan suatu imajinasi gitu buat saya bahwa apa yang dipahami di dalam fisika sebagai apa itu garis normal apa itu benda yang real dan apakah itu benda yang dibiaskan itu juga merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak tidak plain simple gitu nggak terlalu simple juga memang kita bisa mengatakan dengan diagram tadi tentang garis normal tentang sudut dan lain-lain tapi waktu kita seolah mau menjudge bahwa oh pensil ini terbias nih begitu dia masuk ke air itu bisa dikritisi lagi gitu bahwa kita mengatakan demikian berdasarkan apa yang kita lihat di udara gitu di alamnya kita dan kita melihat bahwa begitu dimasuk ke air maka terjadi pembiasan ada terjadi penyimpangan gitu terhadap apa yang normal padahal coba kalau misalnya kita masukin jari kita untuk memegang pensil itu di dalam air maka kalau kita insis bahwa angle yang benar adalah seperti yang apa kita lihat di atas gelas tadi maka kita nggak akan bisa pegang pensilnya bener nggak? jadi kalau jari kita dimasukin kita harus mengandalkan jari kita yang kita lihat berada di dalam air itu jadi jari itu juga udah dalam udah dalam penampakan yang sudah dibiaskan juga jadi apa analogi yang sebenarnya saya mau tarik disini bahwa waktu kita bicara tentang apa itu kenormalan kehidupan terkait terkait dengan interpersonal sosial dan lain-lain ada ada kalanya kita perlu mengkritisi apa sih garis normalnya gitu masalahnya adalah bias atau abnormality kehidupan itu tidak ditentukan oleh garis normal yang selalu tegak lurus gitu itu aja udah menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas gitu dan karena abnormality adalah topik yang luas saya juga sempat coba-coba baca-baca ya jadi saya ambil psychology 101 gitu ya baca cepat aja gitu apa pengantarnya gitu dan ternyata abnormality ini luas sekali luar biasa luas ada mental health ada physical disability ada self-image ada self-esteem isunya banyak gitu jadi saya akan coba membatasi jadi lensa yang digunakan hari ini adalah living with stigma of abnormality jadi apapun itu bentuk abnormality-nya living abnormality-nya bisa fisik bisa mental bisa gabungan gitu tapi kita mau mencoba melihatnya bahwa apapun abnormality yang kita jalani atau mungkin kita lihat di dalam diri orang lain mungkin semuanya itu tidak lepas dari stigma yang yang diberikan oleh lingkungannya ataupun yang mungkin dirasakan oleh pribadi itu sendiri mungkin sama seperti Pak Sertim share tadi pagi ya tentang eksperimen itu ya eksperimen tentang cacat pada wajah yang ternyata dihapus gitu saya melihat relevansinya kita mendiskusikan ini ada tiga hal kenapa ini so why bother kenapa ini penting gitu untuk kita ya at least kita acknowledge kita raise awareness tentang ini dan kita obrolkan sama-sama yang pertama adalah bahwa normalcy itu most relative tadi seperti ilustrasi yang tadi saya bagikan ya yang yang merupakan sesuatu yang normal itu pun ketika kita hendak mengkritisi bahwa sesuatu itu bias atau seseorang itu bias alias tidak normal maka kita akan cenderung melihat itu dari kita berbicara di alamnya kita kita bicara di mediumnya kita tapi begitu kita masuk ke mediumnya dia kita akan tidak ayal juga harus melihat bahwa ternyata saya melihat dari konteks saya dan dia pun mengalami apa yang saya anggap sebagai bias itu dalam konteksnya dia gitu sangat relatif terhadap konteks dan abnormality ini sendiri juga kalau tadi kenormalan itu sangat relatif ketidaknormalan ini hampir pasti terjadi gitu entah seseorang itu mengakui atau tidak apa yang ada di dalam dirinya itu akan selalu dibandingkan entah dia membandingkan dirinya sendiri atau orang membandingkan dia dengan orang lain atau dengan apa yang dianggap sebagai normal di dalam suatu lingkungan atau masyarakat dan yang ketiga terlepas dari apakah ketidaknormalan itu ada atau tidak diakui atau tidak kesadaran tentang ketidaknormalan diri itu akan akan erat pengaruhnya sama self-image dan self-esteem dan ini akan mempengaruhi kualitas hidup self-image dan self-esteem ini saling bertimbal balik saling berhubungan mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu bahwa self-image itu terkait dengan bagaimana kita memiliki gambaran mental tentang diri kita dan self-esteem ini bagaimana kita menilai diri kita orang yang cenderung memiliki self-image yang buruk akan juga memiliki penilaian akan diri atau self-esteem yang rendah dan itu akan muncul dalam bentuk misalnya yang paling general dibicarakan tentang bagaimana dia tidak bisa menerima dirinya sendiri jadi ketidakmampuan dia untuk menghargai dirinya sendiri akan berimbas kepada bagaimana dia merawat dirinya mengembangkan dirinya dan lain-lain jadi ada stagnasi di sana saat self-image dan self-esteemnya ini terdistorsi atau berganggu referensi yang saya pakai referensi yang akademik yang saya pakai jurnal yang ditulis oleh ini perkenalkan Julia Watts Belser dia adalah seorang rabi dan juga professor of Jewish studies di Georgetown University tadi pagi saya coba ngorek-ngorek dari chatter kita dari mana saya dapat ini saya ngerasanya kayak udah lama banget saya lupa saya yang dapat atau siapa yang bagikan ternyata itu dari diskusi kita tanggal 16 Maret ternyata belum terlalu lama juga Reading Talmudic Bodhis Disabilities Narrative and the Gaze in Rabbinic Judaism research objek yang dipakai adalah Talmud karena dia dia adalah seorang pemuka agama Yahudi dan kalau teman-teman watch closely disini dia juga di atas kursi roda jadi dia juga penyandang disabilitas fisik jadi yang dia pembahasannya berangkat mulai dari Prisley Exclusion jadi apa ya pembatasan pembatasan yang diberlakukan kepada orang yang menjabat imam yang terdapat dalam imamat 21 16-23 ini juga ada dibahas di chatter kita di tanggal 16 Maret itu nanti teman-teman bisa refer balik ke situ untuk lebih jelasnya atau untuk tambahan referensi dan objek risetnya itu adalah sebuah istilah yang dinamakan The Stair nanti kita akan bahas dikit objectification jadi tatapan yang membuat seseorang itu menjadi objek dari tatapan itu nanti kita akan perjelas dikit terus yang ketiga adalah kritik rabinik yang ditemukan di dalam misnah misnah ini bentuk sastra bentuk sastra dan bentuk pengajaran yang merupakan istilah simpelnya adalah komentari komentari atas perjanjian lama atau Hebrew Scripture yang di kompos disusun oleh para rabi misnah ini mencakup tulisan-tulisan dalam kategori-kategori yang banyak sekali sebenarnya dan salah satunya adalah Babylonian Talmud dan Talmud ini sendiri juga dari etimologi katanya ini maksudnya adalah pengajaran jadi banyak Talmud yang ditulis banyak kitab-kitab Talmud yang ditulis ada yang paling terkenal ada Babylonian ada juga Palestinian Talmud dan disini Rabi Belser mencoba mengangkat tulisan-tulisan petikan-petikan yang ada di dalamnya yang menarik untuk didiskusikan terkait tentang disabilitas dan kenapa saya angkat ini ke dalam abnormality mungkin teman-teman juga sudah banyak yang menerima pembahasan ya di sesi-sesi kita yang lampau yang membicarakan tentang disability tapi disini saya angkat ini karena menurut hemat saya beberapa respon dari orang terhadap keadaan disabilitas yang dibahas di dalam Talmud-Talmud ini bisa kita apa ya memparalelkan dengan keadaan kehidupan yang secara general dan multi aspek merupakan abnormality dan kenapa saya membahas ini juga karena Talmud sendiri pembahasan tentang Talmud itu menarik buat saya menariknya karena apa karena kalau teman-teman pernah mempelajari atau merisat tentang Talmud jadi Talmud itu kalau digambarkan secara diagram sederhananya dari timeline penyusunannya dia hampir paralel dengan perkembangan kekristenan jika kekristenan memiliki kitab-kitab perjanjian baru sebagai cara gereja cara umat perjanjian baru membaca perjanjian lama maka judaisme Rabbinik memiliki Mishnah dan Talmud ini untuk sebagai juga cara mereka membaca perjanjian lama jadi hampir paralel begitu ya dan karena itu juga kita bisa menganggap bahwa antara Injil perjanjian baru yang yang kita sudah lebih familiar dan Talmud ini merupakan theological dan ontological siblings jadi seperti kekerabatannya lebih dekat lah kalau kita membandingkan bagaimana mereka memandang tentang abnormality otherness yang lian dan disabilitas dan ini juga menjadi harapan saya sebenarnya juga secara pribadi supaya kita bisa tergugat gitu dengan apa sih maksudnya tergugat jadi saya pribadi juga pernah memiliki pola pikir seperti ini jadi karena kita kita kan mengidentifikasikan diri kita ini sebagai orang-orang Kristen umat-umat perjanjian baru yang kita diajarkan mungkin dari sekolah minggu dari mimbar juga bahwa kita ini adalah umat-umat yang memang memegang perjanjian yang lebih baik apa yang kita terima dari Kristus dari para rasulnya adalah sesuatu yang merupakan penggenapan kepenuhan dan semua istilah-istilah positif lainnya tapi kita malam ini mau membandingkan dengan apa yang dituliskan di dalam Talmud terutama spesifik terhadap isu abnormality ini supaya bukan view kita itu diganti atau diputar balikan tapi view kita ini menjadi lebih kritis lagi sebenarnya oke kalau kita memang menganggap bahwa kita memiliki sesuatu yang paling tidak setara atau lebih dalam hal apa dalam hal apa kita harusnya memandang dengan Talmud sebagai cermin kita untuk malam ini dan kita juga akan lebih diharapkan bisa lebih kritis terhadap makna hidup dan perutusan kita seperti kita sering mendengar dari berbagai sesi yang kita laksanakan bersama ada istilah cultural mandate ada seven mountains gitu ya nah disini juga kita akan pakai istilah counterculture kalau Rabi Belser lebih banyak menggunakan kata counterculture di dalam papernya ini tentang merefer kepada apa yang dia temukan di dalam risetnya terhadap Talmud oke kita mulai dengan bacaan ini saya bacakan saja ya jadi ini ini adalah apa objek objek utamanya dari observasi kita imamat 21 16-23 TB2 Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa katakanlah kepada Harun demikian setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang cacat tidak boleh datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya sesungguhnya setiap orang yang cacat tidak boleh mendekat orang buta orang timpang orang yang cacat mukanya orang yang terlalu panjang anggota tubuhnya orang yang empat kakinya atau tangannya orang yang berpunuk atau kerdil atau yang juling matanya orang yang berkudis atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya maaf setiap orang dari keturunan Imam Harun yang cacat tidak boleh datang untuk mempersembahkan segala kurban oleh api bagi Tuhan karena ia cacat janganlah ia datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya mengenai santapan Allahnya baik persembahan persembahan mahkudus maupun persembahan bahkan ia cacat supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku sebab akulah Tuhan yang mengkuduskan mereka nah dalam membahas perikop tadi Rabbi Belser menggunakan istilah yang disebut the stair atau tatapan sebenarnya istilah ini bukan istilah teologis atau istilah biblical study tapi istilah ini adalah lebih populer di dalam studi disabilitas yang dimaksudkannya adalah bahwa tatapan intrusif dari penatap itu bisa mengobjektifikasi dan melumpukan atau disables mereka yang ditatap jadi ini memang gagasan yang nanti menarik untuk kita bicarakan memang ada satu sisi disabilitas itu memang sesuatu yang nyata secara fisik tapi di satu sisi juga penilaian yang diwakili oleh tatapan orang-orang terhadap orang yang disable itu juga memegang peranan untuk semakin menjadikan dia disable dalam aspek aspek tertentu dan ini dikutip dari halaman kelima dalam tafsiran mengenai pembatasan pembatasan atas kecacatan tubuh imamat Talmud secara utama menempatkan masalah disabilitas pada mata yang memandang kenapa bisa demikian nanti ada contoh-contohnya seperti juga bersama ini saya gabungkan dari pembacaan terhadap Talmudnya juga imam yang mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat menjadi salah satu momen terpenting dalam ibadah Yahudi terutama setelah era kurban tidak lagi ada setelah baik suci dihancurkan karena itulah kecacatan blemish atau blemish utamanya yang nampak seperti pada tangan mata maupun cara bicara para imam dapat mendiskualifikasi mereka dalam pelayanan dimana oleh kecacatan tersebut mata jemaah tertuju pada penampilan sang imam jadi menurut Talmud ini Rabbi Belser menemukan bahwa kenapa Talmud ini bisa mengukuhkan pandangan bahwa imam-imam dengan ciri fisik demikian satu, dua, tiga dan seterusnya itu bisa dianggap disqualifikasi mainly karena kecacatan yang nampak itu membuat penampilan itu menjadi gangguan menjadi gangguan terhadap ritual ibadah mereka seperti contohnya disini cara bicara pun sampai dipermasalahkan karena contoh yang disebut disini adalah penyebutan Aksara, Alef, dan Ain kalau di dalam bahasa Ibrani mereka pergunakan di dalam ritual dan liturgi mereka ini akan mengganggu karena bunyi dari doa berkat atau doa doa utama lainnya itu jadi berubah bunyinya mungkin kalau teman-teman yang pernah studi lebih mendalam untuk Biblical Hebrew tahu bahwa Alef dan Ain ini meskipun secara modern di dalam bahasa Ibrani modern itu bunyinya sama-sama A tapi ada dialek tertentu dan cara pengucapan yang klasik A untuk Alef bunyinya straight A tapi untuk Ain bunyinya O jadi antara A dan O jadi seperti beberapa dialek bahasa Arabik seperti itu dan itu sudah dianggap sebagai suatu yang distracting dalam ibadah dan itu merupakan gangguan yang membuat itu mereka yang mempunyai masalah dalam cara bicara pun akhirnya disqualified sebagai imam tapi kontras dengan asumsi bahwa perjanjian lama itu sifatnya diskriminatif terhadap kaum difabel kita juga di sisi lain menemukan perintah-perintah yang sifatnya berperlindungan seperti dalam imamat 19 ini janganlah kau kutuki orang yang tuli dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan tetapi engkau harus takut akan Allahmu akulah Tuhan mungkin kita secara generik kalau kita tidak mempelajari dan mengkritisi lebih dalam kita sering dibesarkan lewat sekali lagi sekolah minggu dan pengajar-pengajar kita untuk membayangkan kita mengatakan orang Israel orang penganut agama Yahudi orang Farisi atau apa mungkin kalau saya tidak tahu ya kalau saya dulu saya akan langsung membayangkan orang-orang yang lengkap dengan kumis dan janggutnya dan lagi twirling the mustache I'm gonna be an evil person today seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang bangun pagi dan keluar dari rumahnya untuk menjadi orang jahat orang yang diskriminatif orang yang 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 berkontradiksi dengan apa yang nanti di dalam narasi-narasi Injil akan berkontradiksi dengan bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang buta orang-orang lumpuh dan lain-lain gitu tapi ternyata tidak sesederhana itu ceritanya Ferguson dan ini dikutip juga masih di dalam paper Rabi Belsar mengutip dari research yang dilakukan oleh Eolian Disability in the Hebrew Bible ini judulnya ya dan disini dilihat bagaimana kata-kata istilah tof dan ha digunakan jadi kata-kata baik dan kata-kata yang berarti buruk kalau dalam bahasa Inggris agak double meaning karena ini biasanya diterjemahkan sebagai evil jadi evil kita kadang-kadang harus memperjelas apakah evil dari sisi moral apakah itu merupakan malapetaka atau kejadian buruk gitu ya malapetaka dan ini memberikan implikasi mendalam terhadap stigmatisasi yang luas terhadap penyandang disabilitas dalam tradisi Biblika dan ini Rafael dan Abrams dan Olin juga menyoroti penggunaan disabilitas sebagai metafora negatif dan ini rasanya juga kita akrab ya di telinga kita ya jadi kalau nggak salah pernah dibahas juga tentang disabilitas itu dipandang sebagai metafora negatif nyata dari banyak narasi narasi apokaliptik dan eskatologis ya bicara tentang pemulihan dan disini tentu keadaan yang disable keadaan yang buruk keadaan yang apa ya keadaan yang tidak sempurna itu yang akan dipulihkan masa depan ideal yang dirindukan para nabi tersebut mengampuskan keberadaan dan kemungkinan akan disabilitas ringkasannya tentang pandangan terhadap disabilitas dan masih dari paper tersebut jadi untuk di dalam di dalam lensa Talmud nampak bahwa blemish atau noda cacat yang terlihat dari tubuh bukan hanya mungkin tubuh yang apa tidak lengkap bukan hanya anggota tubuh yang tidak lengkap bahkan anggota tubuh yang nampaknya discolored gitu disana diberikan contoh juga seperti jika seorang imam di kotanya bekerja juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan pewarna pakaian sehingga tangannya juga warnanya jadi berubah salah satu tangannya itu sampai dikatakan itu juga disqualified untuk mengangkat tangan dan mengucapkan berkat sampai segitunya jadi dari narasi-narasi ini Olyen menyimpulkan bahwa Talmud itu memandang kecacatan atau noda pada tubuh itu sedemikian dahsyatnya sampai dia bisa menjadi ancaman terhadap kekudusan tempat ibadah seolah-olah apa yang Tuhan sudah kuduskan bisa jadi tidak kudus gara-gara kehadiran orang yang cacat ini kontras terhadap gambaran keindahan dan keutuhan sudah dimaknai sebagai keburukan kalau kita bicara tentang tubuh yang sempurna segala sesuatu yang kelihatannya indah dalam pemahaman mainstream maka keburukan akhirnya dinilai sebagai kebalikannya bukan keutuhan tapi kejelekan ugliness sambil kita menafigasi bahan ini sambil juga kita saya ingatkan untuk teman-teman kita sama-sama berefleksi terhadap abnormality yang kita pahami dan mungkin kalau kita merasakan juga kita berefleksi terhadap abnormality yang kita sendiri ringkasan studi oh iya ini masih bagiannya tadi bagian terakhirnya adalah bentuk tubuh imam tertentu yang ideal kenapa sedemikian diagung-agungkannya tubuh imam harus sempurna harus tidak boleh cacat dan lain-lain karena Talmud menganggap bentuk ideal ini menggambarkan tubuh Allah yang tidak nampak jadi Allah itu kan sempurna jadi yang mewakilinya menjadi figur dan perwakilan Allah itu juga harus dalam tanda petik sempurna nah disini ada penelitian juga yang dilakukan sama Garland Thompson mengangkat aksi dari Mary Duffy dia seorang performance artis penyandang disabilitas dan dia menggunakan tubuhnya untuk menampilkan postur nude postur Venus de Milo ini gambarnya ada di sebelah kanan mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan dengan image ini ya bentuk ini jadi dia mengalami disabilitas yang sama tangannya dua-duanya gak ada jadi dia menggunakan tubuhnya itu untuk memberikan postur ini dan dari penampilan art ini studi ini menyatakan bahwa lewat penampilan ini the template culture has applied her audience inadequate to make sense of her body jadi penampilannya ini akhirnya menantang pemikiran orang tentang apa itu apa itu indah apa itu cantik dan apa itu jelek apa itu buruk gitu di satu sisi dia memprovokasi atau memancing kesan penatapnya untuk melihat sesosok tubuh wanita yang merupakan yang identik dengan gagasan keindahan tapi satu sisi juga dia melihat dua tangannya yang tidak ada jadi itu dengan kontras dengan jelas menyatakan gitu kepada para penatapnya bahwa nilai worldview yang ada dalam mereka value sistem di dalam mereka sendiri juga sebenarnya tidak cukup untuk mendefinisikan apa dia ini si Mary Davie ini apa apakah dia cantik apakah dia buruk apakah dia sempurna apakah dia cacat itu jadi penampilan yang memberikan menggugat dan mengkritisi nilai yang dimiliki oleh kita kita yang menatap sesuatu yang bagi kita lain dan Rabi Belser juga melanjutkan dari kisah ilustrasi penampilan Mary Davie tadi bahwa aksi ini juga sebenarnya dalam tanda petik aksi ini juga dilakukan di dalam kisah-kisah Talmud secara sporadis gitu mengkritik apa yang selalu disebutkan sebagai kol jadi kol ini yang seperti huruf Ibrani ini memiliki arti semua jadi kalau kita baca lagi tentang tentang peraturan orang-orang yang siapa yang boleh datang berziarah ke Yerusalem siapa yang boleh menjadi imam dan lain-lain banyak sekali ternyata digunakan kata kol semua tapi ironisnya dan uniknya semua hendaknya melakukan ini 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 semua ada kata semua tapi hampir selalu di bagian second half dilanjutkan kecuali mereka yang ini kecuali mereka yang ini dan semua disabilitasnya dikata diuraikan disitu jadi semua tapi kok ada pengecualian dan pengecualiannya gak sedikit banyak nah ini tadi kita saya sudah banyak kali menyebutkan kata Talmud kata Talmud apa sih gitu nah kita kita ambil exhibit satu barang bukti satu jadi tiga rabi ini dalam tulisan mereka mengkonfirmasi kurang lebih seperti narasi di dalam kitab imamat tadi jadi seorang rabi yang tangannya cacat yang matanya cacat tidak boleh melakukan ini tidak boleh memimpin doa ini dan seterusnya tapi uniknya tiga rabi ini di dalam tulisannya menutupnya dengan begini dengan kata-kata kurang lebih seperti ini tapi si rabi A yang tinggal di kotanya dan memimpin ibadah di kotanya dimana semua orang mengenalnya itu diperbolehkan dan rabi yang lain lagi juga mengatakan dan rabi B yang ada di kota itu dimana semua banyak sekali orang disitu juga memiliki kecacatan atau perbedaan fisik yang sama dalam hal itu dikecualikan dia diperbolehkan jadi ada narasi-narasi seperti ini ternyata ternyata larangan-larangan dalam tanda petik diskriminasi ini juga tidak apa ya cukup fleksibel ternyata dan yang kedua contoh yang kedua yang ini cukup menarik dan berkesan buat saya ketika saya membacanya jadi ada ada dua orang rabi satu namanya Khia dan seorang rabi lain yang terpandang sehingga dia tidak disebutkan namanya dan diakini dia anonim karena dia sangat terpandang jadi dia statusnya tinggi dibuktikan dengan kisah ini ketika mereka hendak mengunjungi seorang bijak yang buta jadi dia dapat kabar bahwa di sebuah kota ada seorang bijak tapi dia buta gitu dan si rabi Khia ini berkata kepada seniornya ini untuk berkata kamu anda biarlah disini saja biar saya yang mengunjungi dia biar nanti saya menceritakan kepada anda bagaimana kunjungan saya apa yang saya dengar dan seterusnya karena saya tidak ingin anda menurunkan martabat anda menjadi luntur nobility nobility anda jadi tercoreng karena si buta ini dan dari sini terlihatlah dari narasi ini bagaimana mereka memang pada era itu memandang seseorang dengan kejajatan tapi entah bagaimana ya akhirnya sang rabi yang yang kenamaan ini tidak tidak mengikuti nasihat itu dan mereka berdua tetap datang mengunjungi orang yang buta ini dan di dalam kunjungannya ini orang buta ini akhirnya membagikan kebijaksananya dan dia akhirnya menutup ketika mereka hendak berpisah sang buta ini berkata biarlah Allah yang biarlah Allah yang melihat itu menggunakan aku yang tidak melihat ini untuk memberikan berkat dan akhirnya rabi tadi berkata kepada khia andaikan aku mendengarkan laranganmu tadi untuk ikut mengunjungi aku akan tidak tidak mendapatkan berkat yang begitu besar ini nah ini menarik bagi saya karena ketika kita membandingkan dengan kisah Yesus yang menyembungkan seorang buta kita juga sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya kebutaan jasmani juga dalam kisah Yohanes 9 ayat 1-41 ini dikonfrontirkan dengan kebutaan rohani itu yang dimiliki oleh para alih taurat akhirnya kisah akhir dari narasi ini seperti kita ketahui bersama kan akhirnya merupakan sebuah pertanyaan jadi sebenarnya siapa yang buta jadi ini menjadi sesuatu yang leveling the playing field jadi kita bisa menilai seseorang buta tapi sikap hati kita yang menilai kebutaan itu pun menandakan bahwa kita buta dan akhirnya kita semua buta sebenarnya kita semua buta dihadapan Allah yang melihat segalanya ini kebijaksanaan yang buat saya sangat berkesan dan ini kisah ketiga tapi berhubung waktu kayaknya saya skip aja ya nanti saya bagikan deh powerpointnya jadi saya langsung bagikan aja personal take saya dari pembacaan ini karena Talmud dan Misnah secara terang-terangan sebenarnya tadi kan kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang sporadis ya tapi secara mainstream tetap konsep kesempurnaan atau kemurnian itu tetap dipertahankan jadi narasi-narasi sporadis itu tidak pernah benar-benar menanggalkan atau mengungguli konsep kesempurnaan yang kemurnian bagaimana Talmud memandang perjanjian lama dan akhirnya budaya untuk mengenal apa itu tov atau baik dangka yang merupakan sesuatu kemalangan itu tetap menjadi mainstream view dan menarik bagi kita juga untuk mempertanyakan kepada diri kita dan komunitas iman kita sekarang di gereja-gereja kita bagaimana dengan kita ada kemiripankah dalam hal ini dan yang kedua aspek linguistik dari kata sendiri tetap mewarnai pandangan kultural saya pilih pandangan kultural khas Elifas yang mengaburkan sekaligus memadukan antara jadi confusing between kemalangan dengan kegagalan moral jadi tanpa sadar inilah yang diteruskan dari bagaimana mereka memandang perjanjian lama sampai dengan Talmud dan saya merasa ya nanti mohon dikritisi dan mungkin diluruskan kalau memang salah jadi sepanjang perkembangannya yang hampir paralel secara kronologis dengan 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 teks-teks Injil itu pun paham ini dan cara memandang Ra ini merembesi bagaimana juga umat Tuhan gak semuanya tapi dalam jumlah yang cukup besar jadi menjadi memiliki pandangan yang mencampur adukan antara abnormality dan masalah-masalah dan tidak sempurna ketidak normalan kehidupan seseorang dengan kegagalan moral apakah dia divorce mungkin atau dia mungkin punya penyakit yang entah gimana gitu dipandang sebagai lack of faith gitu lack of faith kan maksudnya yaudah diduk biar punya faith yang kuat dong ya gitu bukan dikendam tapi ya itulah yang kita sama-sama temui hari ini gitu jadi itulah pandangan mayoritas yang kita lihat di sekeliling kita dimana sesuatu seseorang sesuatu yang yang tidak mengikuti keseragaman tertentu juga dipermasalahkan dan dihakimi sebagai dosa dan tidakkah kabar baik injil yang diyakini sebagai kegenapan pewahyuan keselamatan kalau kita memang mengimaninya secara demikian bahkan kita bagikan dengan antusias itu sebagai kegenapan pewahyuan keselamatan ya paling enggak harusnya setara bahkan lebih baik dari pesan-pesan Talmud yang tadi sama-sama kita baca kalau kalau kita mau yakinnya demikian bukankah akan jadi bermasalah secara kompatibilitas dengan gagasan cultural mandate yang sifatnya simplistik atau mengagumkan ya transformitalistik ya sesuatu yang apa kesempurnaan kesuksesan ketrobokosan dan lain-lain gitu dan sementara mereka yang saya yakin jumlahnya juga banyak gitu yang hidupnya merasa bahwa what is ideal and pretty is very far-fetched ya merasakan kehidupan yang yang bagus kehidupan yang indah kehidupan yang ideal kehidupan yang baik gitu sesuai dengan lensa masyarakat pada umumnya itu rasanya begitu jauh kok jadi nggak kompatibel ya rasanya dan serasa kita perlu memikirkan kembali apakah kita mengakui mengabarkan injil kerajaan atau sebenarnya pantaisme kekaisaran kalau kenormalan keelokan dan kemenangan jadi validasi dan arasi utamanya sepemahaman saya injil diberitakan melalui manusia-manusia abnormal yang hidupnya justru jadi display kasih dan anugerah kristus Allah yang melihat kita yang semula buta yang lewat penderitaan justru menyelamatkan kita entah itu penderitaan kristus penderitaan kita atau penderitaan kita dimana kita juga diundang menjadi satu di dalam penderitaan kristus untuk mengalami keselamatannya dan saya tutup dengan ini Rauh Tuhan ada padaku lukas 4 ayat 18-19 Rauh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan so bagaimana dengan kita sebagai pribadi mumpun bagian dari komunitas iman perjanjian baru dan ini jadi pertanyaan sharing kita bagaimana satu bagaimana perjalanan transformasi anda pribadi dalam memandang tok dan ka bisa di diri anda sendiri bisa juga memandang orang lain yang kedua bagaimana anda menyandingkan konsep abnormality dengan pesan amanat agung setelah terutama setelah sesi maling oke terima kasih saya kembalikan kepada moderator selamat menikmati